Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Iqbal Ekonofiandi Mahasiswa Sains Informasi Geografi Akan mendemonstrasikan analisis Network Menggunakan Tools yang Disebut Kini Tree atau Kini Network Analysis Toolbox Jadi untuk melakukan analisis ini Tidak hanya harus menggunakan Tools ini, mungkin masih ada banyak Tools yang bisa digunakan Hanya saja ini adalah salah satu diantaranya Nah jadi pada Pada tools ini Kita akan mengetahui Jarak antara Satu titik dengan area di sekitarnya Jadi intinya itu Semacam aksesibilitas Aksesibilitas Suatu area pada titik-titik Tertentu yang akan kita buat Toolsnya itu akan membuat Peta yang disebut Isochrome Map atau Peta aksesibilitas Semacam aksesibilitas Suatu titik Nah contohnya seperti ini Jadi tidak hanya semacam Tidak hanya buffer saja yang Tampilkan yang secara smooth Lingkaran Karena pada tools ini Kita ada parameter-parameter Yang lain yang bisa dipertimbangkan Seperti jaringan jalan Karena untuk mencapai suatu titik Kita itu belum terbang Tidak terbang Kita harus melewati Jaringan jalan yang berbelok-belok Jadi kita disini menggunakan Software Quantum Geass Sebelum melakukan analisis Kita pastikan dulu Install plugin-nya Namanya Kini3 Kini3 Autornya itu Klaiman Swaflerus Kalau kita lihat disini Ratingnya cukup bagus ya Setelah kita install Kita demonstrasikan Jadi Yang pertama Yang harus kita siapkan itu Yang Yang paling utama itu adalah Data jaringan jalan Karena pada Analisis networking itu Jaringan jalan itu Yang paling penting Untuk melihat Aksesibilitas Ketama-tama Kita akan Buat dulu Data-data titik Persebarannya Misalkan kita Bayangkan saja Ini adalah Titik-titik Titik-titik Sekolah Atau pendidikan Jadi kita akan Mencoba melihat Aksesibilitas Sekolah Terhadap Persebaran masyarakat Di kota Bandung Kita beri Titik-titik disini Atau mungkin Ini aja Fasilitas kesehatan Anggap saja Titik-titik ini adalah Seperti Umas Sakit Dan posyanduk Kita Sebar Disini Nah setelah kita Selesai Kita Kita save Dan Analis kita Coba gunakan Disini Tool Skinny3 Nah disini Ada beberapa pilihan Ada yang ISO AREAS Control Ada ISO AREAS Interpolation Dan Point Cloud Dan Polygon Disini kita akan Coba menggunakan Point Cloud Karena Setelah saya Coba Yang Yang lain Kemarin itu Tidak Berfungsi dengan baik Mungkin Karena masih banyak Bug dan Kesalahan pada Plugin ini Tapi Untuk yang Point Cloud Sudah saya Coba Dan Perjalan dengan Baik Terus kita Kita coba Input Jaringan Jalan Dengan Titik-titik Yang tadi Ini Starpoint Layer Kemudian Ini Sudah Dan Optimasinya Kita Gunakan Sortage Path Jadi Jarak Terdekat Antara Jarak Terdekat Antara Titik tersebut Di Daerah mana Saja Kita Simpan File-nya Di Poin Cloud 2 Kita Banding Jadi Jika kita Memilih Poin Cloud Itu Setiap Vertek Pada Titik Jaringan Jalan Itu Akan Dijenerate Sebuah Data Point Yang Dimana Atributnya Itu Berisikan Jarak Terdekat Atau Jarak Terbaik Pada Suatu Titik Tersebut Yang Nanti Kita Interpolasi Nah Setelah Dilakukan Yang Point Call Tersebut Sudah Dapat Dilihat Ini Titik Titik Ini Itu Titik Jarak Atau Ya Titik Titik Yang Dijenerate Secara Berdasarkan Vertek Itu Di Disini Di Berbagai Tempat Setelah Kita Lihat Itu Disini Ada Atribut Cos Dimana Atribut Ini Lebih Ke Jarak Suatu Titik Titik Yang Telah Dibuat Terhadap Titik Yang Tadi Kita Awal Titik Fasilitas Kesehatan Misalkan Nah Setelah Data-data Titik Tersebut Sudah Tampil Kita Lakukan Interpolasi Menggunakan Tools IDW IDW Interpolation Kita Masukkan Vector Layernya Itu Point Crowd 2 Tambahkan Ini Atribute Kemudian Externya Itu Sesuaikan Dengan Administrasi Dan Ini Cell Size Pixel Size Jadi Pixel Size Itu Resolusi Resolusi Suatu Nanti Kan Ini File Interpolasi Itu Berupa Plaster Ketika File Plaster Tentu Itu Ada Yang Namanya Pixel Kita Harus Atur Berapa Pixel Yang Bagus Untuk Kasus Di Semacam Ini Semakin Kecil Pixel Size Yang Kita Buat Itu Semakin Detail Hasil Nya Kita Kita Masukkan 0,0022 Hasil Pixel Nya Itu 665 Kali 978 Untuk Di Kota Bandung Mungkin Kita Beri 100 Atau 150 Saja Mungkin Sudah Cukup Dan Kita Simpan File Interpolasi Interpolasi Doa Karena Sudah Ada Data Sebenarnya Running One Set Use Value At O Coba Kita Coba Coba Lagi One Algorithm Finish Oh Iya Ada Lupa Lupa Jadi Kita Harus Masukkan Atribute Ini Atribute Yang Tadi Yang Jarak Ini Jadi Ini Bagian Dari Nilainya Akan Di Interpolasi Karena Kalau Kita Masukkan Atribute Si Tools IDW Ini Bingung Apa Yang Ingin Di Interpolasi Jika Tidak Ada Nilainya Kita Masukkan Atribute Yang Cost Tadi One Masih Room Nah Proses Algorithm Jadi Biasanya Memalukan Waktu Beberapa Menit Mungkin Kita Tunggu Apakah Nol Proses Ini Maju Mungkin Saya Akan Skip Tahap Ini Kalau Mungkin Ini Karena Pixelnya Itu Banyak Oh Ini Maju Jadi Mungkin Memalukan Waktu Lama Jadi Saya Potong Dulu Disini Saya Skip Jadi Sepertinya Proses Analisisnya Sudah Selesai Tadi Mungkin Waktu Prosesnya Sekitar 1 jam Dan Hasilnya Seperti Ini Sebelum Kita Klasifikasikan Kita Harus Meng-clipnya Dengan Batas Administrasi Kota Bandung Kita Clip Dengan Clip Rastered By Max Layer Max Layer Kota Bandung Search YUS Kita simpan Kita Namai Accessibilitas Kita Running Processing Properties Properties Terus Kita Ubah Ke Proyeksi Dan Setelah Itu Kita Klasifikasikan Ke Dalam Beberapa Kelas Quantile Clip Apply Apply Ini Kita Kita Bah Interpolasinya Menjadi Discret Biar Tegas Garisnya Atau Mungkin 10 Kelas Apply Terus Kita Masukkan Data jalan Untuk Melihat Jaringan Jaringan Jalan Dan Data Titik Yang Fasilitas Kesehatan Jadi Setelah Kita Lihat Ini Kalau Daerah Yang Kuning Ini Artinya Aksesibilitas Menuju Fasilitas Kesehatan Itu Lebih Lebih Itu Lebih Baik Lebih Mudah Dibandingkan Daerah Yang Berwarna Biru Karena Ini Prinsip Lokasi Yang Pengukurannya Itu Berdasarkan Jaringan Jalan Setelah Kita Lihat Daerah Yang Aksesibilitas Tinggi Itu Yang Daerah Terdekat Dengan Titik Titik Tersebut Dan Jika Dibandingkan Dengan Buffer Yang Biasa Itu Buffer Itu Lingkaran Yang Smooth Jadi Untuk Aksesibilitas Itu Akan Lebih Baik Menggunakan Tools Ini Jadi Mungkin Sekian Tutorial Yang Dapat Saya Sampaikan Terima kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Barakatuh Min